Shalom sahabat youtuber Dari segi rasa kue kastengel ini sangat enak dan ngeju banget tapi tidak bikin enak dan juga tekstur dari kue ini renyah dan saat kita gigit berasa banget krenyes-krenyes dari keju edam dan perpaduan dari dua keju premium yang saya gunakan yaitu keju edam dan keju parmesan membuat siapa saja yang mencicipi kue ini pasti pingin lagi dan lagi Sebelum lanjut kita cek dulu bahan-bahan apa saja yang akan digunakan Bahan yang saya gunakan di resep ini adalah bahan-bahan premium dan untuk butter saya menggunakan dua jenis yaitu wisman dan juga butter Saya menggunakan sedikit gula halus untuk penyeimbang rasa Kuning telur yang saya gunakan ukuran besar Bahan lainnya yaitu tepung maizena, tepung terigu, susu bubuk dan baking powder Baking powder yang saya gunakan disini adalah untuk menambah kerenyahan dari kue kastengel ini Untuk keju sebagai bahan utama di resep kastengel ini saya menggunakan dua macam keju yaitu keju edam dan keju parmesan Untuk keju parmesan saya beli yang saya pakai yang sudah diparut halus seperti ini Dan untuk keju edam saya parut agak memanjang atau agak kasar agar saat digigit ada tekstur krenyes-krenyesnya Setelah semua bahan siap kita akan mulai mencampur adonan Langkah pertama saya akan mulai mencampur bahan kering terlebih dahulu Dalam wadah masukkan tepung terigu, tepung maizena, susu bubuk dan juga baking powder Kemudian semua bahan ini kita aduk rata Kemudian kita sisihkan Kemudian dalam wadah lain kocok butter, wisman dan sedikit gula halus Fungsi dari gula halus disini hanya sebagai penyeimbang rasa Kemudian kita kocok sampai mengembang dan creamy Bila adonan yang kita kocok sudah mengembang dan creamy Dan terlihat halus seperti ini Masukkan kuning telur satu persatu Sambil adonan terus dikocok Dan pengocokan hanya sebentar Sambil adonan terus dikocok Lanjut kita akan mencampur bahan-bahan kering yang telah kita siapkan di awal Untuk mengaduk adonan kastengel ini Saya lebih cenderung menggunakan spatula Untuk menghindari sentuhan dari tangan ke adonan Karena suhu tangan yang agak panas akan membuat adonan lebih lengket atau lebih lembab Bila adonan sudah terlihat berbulir-bulir atau bergerindil teksturnya Selanjutnya kita akan masukkan dua macam keju yang telah disiapkan tadi Ambil keju parmesan dan keju edam yang telah disiapkan tadi Lalu masukkan ke dalam adonan Aduk-aduk tapi hanya aduk-aduk ringan ya Hanya sampai membentuk kumpalan Dan akan saya pindahkan ke meja kerja untuk dipipihkan Adonan akan saya pindahkan ke meja kerja yang telah dilapisi plastik Kemudian akan kita dipipihkan dengan ketebalan kurang lebih setengah sentimeter Dan bagian atasnya pun akan saya tutupi dengan plastik Agar adonan tidak lengket saat kita dipipihkan dengan rolling pin Gilas kue setebal setengah sentimeter Menurut saya sudah pas Jangan terlalu tipis supaya renyanya berasa dan kuenya tidak mudah hancur Terima kasih telah menonton! Disini saya mau memberi tips mencetak adonan tanpa cetakan dengan cepat dan dengan rapi Setelah adonan dipipihkan dan kita ratakan membentuk kotak seperti ini Ambil kertas roti lalu ukur besar kue yang telah dipipihkan Lalu lipat kertas sesuai panjang kue yang kita inginkan Letakkan kembali di atas permukaan adonan Tandai kembali dengan pisau atau spatula Setelah itu angkat kertas roti dan potong adonan kue mengikuti garis yang telah terbentuk Terima kasih telah menonton! Kemudian untuk lebar kue sesuai selera Jangan terlalu lebar dan potongan harus sama supaya saat dipanggang kuenya matang merata dan renyah Untuk lebar kue saya menggunakan ukuran 1 cm Kemudian ambil campuran kuning telur Olesi permukaan kue yang telah dipotong-potong dengan kuning telur secara merata Bahan campuran olesan kuning telur ada dalam box deskripsi Kemudian taburi permukaan kue dengan parutan keju parmesan Untuk taburan keju bisa menggunakan keju cedar lainnya Tekan-tekan sedikit permukaan kue supaya kejunya menempel Setelah kue selesai diberi topping Tutupi kembali permukaan kue dengan plastik Kemudian bagian dasar adonan kita letakkan tatakan kue Begitupun bagian permukaan adonan kita letakkan tatakan kue Kemudian kita akan balikkan adonan kue seperti ini Selanjutnya potongan kue akan kita pindahkan ke atas bagi oven satu persatu Cara ini untuk mempermudah kita memindahkan kue ke atas bagi Supaya keju tidak berhamburan dan kuenya tidak lengket atau patah saat kue dipindahkan Bila video ini bermanfaat jangan lupa di like subscribe dan share ya Dan jika punya pertanyaan atau saran silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar Sambil kue ditata di atas bagi panaskan oven dengan suhu 140 derajat Untuk oven tangkering panaskan oven dengan api sedang Sekarang kue sudah siap untuk dipanggang Panggang selama 40 sampai 50 menit Suhu 140 derajat atau sesuai dengan keadaan oven masing-masing Setelah 30 menit pindahkan ke rak yang paling atas Dan panggang hingga kue berwarna kuning kecoklatan Seperti ini tekstur kue yang pas untuk kastengel Warnanya kecoklatan tapi tidak gosong Dan parutan keju edamnya pun sudah kecoklatan Bisa dilihat tekstur kuenya berongga Ini menandakan kue ini sangat renyah tapi tidak crunchy Dan parutan keju edamnya berasa krenyes-krenyes saat digigit Rasa kejunya sangat berasa tapi tidak bikin enak Dan saat dicicipi rasanya pingin lagi dan lagi Resep ini bisa dijadikan inspirasi dan recommended untuk kalian buat Karena kejunya yang berasa banget tetapi tidak bikin enak Terima kasih sudah berkunjung di channel Mark Jokuman Sampai jumpa di resep selanjutnya